Oke, di tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara menambahkan volume baru di isi 2 AWS Volume adalah sebuah harddisk ya Jadi disini kita akan menambahkan sebuah volume karena storage sebelumnya itu sudah penuh Jadi gambarnya seperti ini ya, jadi kita punya instance Lalu ini default volumenya ya, kita akan tambahkan disini sebuah volume baru ya Yang berwarna hijau karena volume pertama ini sudah penuh ya, jadi kita perlu menambahkan sebuah volume baru Oke, bagaimana sih caranya? Caranya kita masuk ke isi 2 lalu kita klik elastic block store lalu kita tambahkan sebuah volume ya Lalu setelah menambahkan sebuah volume, kita perlu memonting volumenya ya dari sisi Ubuntu Jadi ada beberapa script yang harus kita jalankan nanti dari sisi Ubuntu-nya supaya volumenya itu bisa terbaca ya Ini beberapa scriptnya Oke, langsung kita coba aja ya dari awal Kita masuk ke isi 2 elastic block store ya Ini isi 2 lalu masuk ke elastic block store lalu klik volume Oke, disini kita tambahkan sebuah volume baru Kita set disini, misalkan saya cuma set 2 giga ya Buat teman-teman nanti bisa set, ya ini maksimalnya bisa 16,384 giga ya, gede ya Kita set disini 2 saja ya Oke, klik create volume Lalu ini sudah muncul volume baru ya, lalu kita tinggal kaitkan ke instance Kita attach volumenya Ini contohnya instance ya Oke disini nanti part barunya Def SDF ya, nanti kita perlu memounting ini ya, part ini ya Tapi perlu dicatat ya, itu di bagian bawah ada node ya Jadi kernel linux versi barunya itu Partnya itu nanti kemungkinan bukan def slash SDF ya Tapi bisa berubah jadi def slash XFDF ya Jadi nanti kita mountingnya ke XFDF-nya ya Seperti itu Kita klik attach Ini sedang memproses ya Kita tunggu Oke, ini sudah terattach ya, volumenya ya Kita bisa cek disini Ini instance kita, kita klik Oke Kita bisa cek disini, jadi nanti ada 2 volume ya Kita klik di storage Oke, disini sudah ada tambahannya ya Seperti ini Oke, langkah selanjutnya kita tinggal mounting saja Def SDF ini Dari sisi Ubuntu ya Jadi kita sekarang buka terminal Oke, ini saya sudah buka Langkah selanjutnya kita jalankan script berikutnya LSP, 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 LK ini LSP, LK Oke, jadi LSP, LK itu untuk mengecek daftar block device-nya Ini sudah ada ya XFDF ya Oke, yang ini Selanjutnya kita mengecek Apakah volumenya itu kosong ya Karena kan volume baru harusnya kosong Tapi kita pastikan lagi S Oke, ini tampilannya harus seperti ini ya Def XFDF.2 data ya Kita Selanjutnya kita akan memformat ya Memformat Partnya ini ya Mkfs 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 Oke, sudah terformat Lalu kita Buat sebuah folder Jadi folder ini nanti akan Apa ya Berisi volume ya Volume yang akan kita mounting nanti ya Oke, disini sudah terbuat ya Folder external volume Berikutnya kita mounting Volumenya ke folder tersebut Oke, sudah termounting Kita cek ya Apakah sudah termounting Oke, ini sudah termounting ya XFDF Ke external volume Jadi Ini sudah termounting ya Kita bisa tes Kita masuk ke Tampilan Leota Soft TV-nya ya Oke, disini sudah terbuat folder-nya Kita tambahkan Folder saja Misalkan Tes Oh, permission di init ya Jadi disini kita harus Change folder owner-nya dulu ya Oke, lalu kita coba lagi Oke, berhasil ya Jadi seperti itu caranya Misalkan kita buat file Oke Jadi folder sudah bisa terlihat ya File juga Sudah bisa juga ya Jadi seperti itu ya Cara Menambahkan volume Di isi 2 AWS Mudah-mudahan Tutorialnya bermanfaat Sekian dan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati